Intro Mari kita kawal sampai Leslar Junior Hari ini, Sabtu tanggal 18 September 2021 ST Channel kembali update kabar terbaru dan terpercaya seputar idola kebanggaan kita semua Tapi, bila kalian adalah benar fans Leslar sejati, tinggalkan komentar dan dukungan kalian Mari kita dengarkan beritanya berikut ini Lagi-lagi, sosok Rizky Bilar dan Lesti Kejora kembali dapat ujian hebat dari salah satu sahabatnya ini, itu keren ujarnya Pasangan artis fenomenal Rizky Bilar dan Lesti Kejora, sampai kapanpun tidak akan pernah sepi dari pemberitaan media Selain keduanya dikenal harmonis dan romantis Kedua pasangan sejoli tersebut juga seringkali menampilkan kekocakannya kehadapan publik Sehingga hal itu membuat para penggemarnya merasa terhibur dengan kehadiran sang idola tercinta Pasangan yang genap terhitung satu bulan lamanya menikah pada tanggal 19 September besok Selalu membuat orang-orang terdekatnya merasa bangga dan kagum atas perilaku keduanya Salah satunya adalah, Atta Ul Karim atau Bay Atta Ul Karim adalah pemusaha karpet berkebangsaan Indonesia Atta Ul Karim dikenal sebagai pemilik usaha karpet ternama, sebagai langganan sejumlah artis tanah air yang sangat mewah dan berkualitas Atta Ul Karim tidak segan-segan memuji sikap Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang dianggapnya ramah dan sopan Bilar itu dari dulu orangnya memang ramah, ujarnya Dikutip dari pikiran rakyat Tasik Malaya, tanggal 18 September tahun 2021 Tidak cukup sampai di situ, dirinya juga memuji sikap Lesti Kejora yang dianggapnya sangat rendah hati dan santun Apalagi si dede ya, dia anaknya rendah hati dan santun ibunya Atta Ul Karim juga mengatakan, bahwa hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora sangat cocok Dan dirinya juga memuji cara perkenalan keduanya yang langsung menuju pernikahan Pandangan saya, keduanya adalah pasangan yang sangat cocok, lebih-lebih yang membuat saya kagum Cara keduanya yang tidak menunggu waktu lama memutuskan untuk langsung menikah itu keren, ujarnya Bahkan dirinya mendoakan agar kehidupan rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora diberikan kelanggengan Kesabaran dan tentap istikomah mempertahankan perasaan cinta kasih keduanya sampai nanti Iya, semoga langgenglah, tetap sabar menghadapi berbagai ujian Dan selalu istikomah dalam mempertahankan perasaan cinta keduanya, tungkasnya Bagi Atta Ul Karim, banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak mampu mempertahankan masa pernikahan Menurutnya, hal itu disebabkan, salah satunya karena tidak bisa menjaga perasaan cinta kasihnya dengan setulus hati Dirinya pun berdoa untuk langgenggan kehidupan rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora Semoga bisa mempertahankan perasaan cintanya sampai akhir hayat Di sisi yang lain, pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora lagi-lagi memperlihatkan interaksi lucu mereka Kali ini, Rizky Bilar menjadi korban keisengan sang istri yang memaksanya memakai masker Kocaknya, masker yang harus dikenakan Rizky Bilar adalah masker ukuran anak-anak dengan gambar kartun Dikutip dari Instastory at Rizky Bilar, Sabtu 18 September 2021 Rizky Bilar dan Lesti tampak berada di sebuah parkiran mobil Lesti Kejora yang memegang kamera handphone merekam tingkah sang suami Rizky Bilar saat itu berdiri di hadapan Lesti Kejora sembari memegang sebuah masker Ia tampak ogah-ogahan memasang masker tersebut menutupi hidung dan mulutnya Sang istri yang tak sabar pun meminta Rizky Bilar untuk bergegas Sok, sok, cepat, seru Lesti Itunya dinaikin, dikaitin di situ Seperti seorang anak kecil yang dimarahi ibunya Rizky Bilar merajuk walaupun tetap menurut melaksanakan perintahnya Kamu mah, protes Rizky Bilar Meski mengerutu, sang aktor segera mengaitkan tali masker itu ke telinganya Tampangnya pun terlihat kocak memakai masker mini bergambar kartun tayo itu Karena kekecilan, masker bebahan skuba itu pun melar dan hanya mampu menutupi ujung hidungnya Sadar kelihatan menggelikan, Rizky Bilar bungkam sembari menatap cemberut istrinya Namun, Lesti Kejora justru terbahak puas selalu membantu membenahi masker tersebut Ia kemudian menurut Rizky Bilar berjalan duluan di depannya Yuk, ayo jalan, kekeh Lesti Terlihat kesal, Rizky Bilar lagi-lagi hanya pasrah menuruti kemauan sang istri Ia berbalik dengan tampang cemberut sembari terus melirik sang istri dengan tajam Rekaman tersebut awalnya diunggah Lesti Kejora di akun Instagram pribadinya dengan menandai sang suami Seolah-olah, Lesti Kejora iseng ingin bercanda dengan Rizky Bilar Siapa sangka aktor berdarah medan itu justru merepos unggahan sang istri Ia menyematkan tulisan berisi keluhan dan kepasrahan pada perintah sang istri Masa disuruh pakai masker bocah tiga tahun Serba salah, menurut ajalah sudah sama bini, tulis Rizky Bilar Rizky Bilar dan Raffi Ahmad bersaing rebutkan penghargaan Aktor Rizky Bilar masuk menjadi nominasi dalam ajang penghargaan Infotainment Award 2021 yang diselenggarakan oleh Surya Citra Media Suami pedang Dut Lesti Kejora itu pun harus bersaing dengan nomine lainnya seperti presenter Raffi Ahmad Lantas, bagaimana tanggapan Rizky Bilar harus berhadapan dengan idolanya demi penghargaan tersebut? Dikutip dari kanal Youtube Kobas TV, Sabtu, tanggal 18 September 2021 Rizky Bilar merasa bersyukur bisa masuk dalam nominasi Dikutip dari Tribunwo.com, tanggal 18 September 2021 Namun, ia masih merasa kurang pantas menyendang gelar Celebrity of the Year itu Alhamdulillah ya apresiasi ke saya luar biasa dalam bentuk masuk nominasi, ujar Rizky Bilar Walaupun saya sendiri merasa enggak pantas ya untuk masuk nominasi Rizky Bilar mengaku tak menyangka bisa masuk nominasi Ia pun menganggap hal tersebut sebagai bentuk dukungan dari para penggemar yang setia mengawal karirnya Itu suatu bentuk apresiasi yang enggak saya sangka-sangka, yang saya sendiri ngerasa enggak pantas Ungkap Rizky Bilar Tapi Alhamdulillah itu bentuk support dari fans kalau enggak salah nominasi Celebrity of the Year Artinya saya di tahun lalu termasuk salah satu artis yang happening Menurut Rizky Bilar, ia cukup senang lantaran bisa masuk nominasi Belum lagi jika memenangkan penghargaan tersebut Pastinya bersyukur, saya ngerasa pantas enggak pantas sebenarnya Ungkap Rizky Bilar Seandainya menang anggaplah itu sebagai penyemangat saya untuk berkarya Untuk bisa terus berkarir lebih baik lagi di entertainment Dan kalau tidak menang dengan masuk nominasi saja saya sudah bangga Saat ditanya soal persaingannya dengan Raffi yang juga menjadi nomini, Rizky Bilar berdecat Ia lantas mengungkapkan kekagumannya pada ayah Rafathar yang menjadi idolanya tersebut Wah, Aak adalah inspirator dan panutan buat saya, aku Rizky Bilar Banyak langkah-langkah dari seorang Raffi yang saya contoh Bisa dibilang beliau adalah sosok inspirasi bagi anak muda untuk bisa sukses Bukan hanya sukses di entertainment, tapi juga entrepreneur Bisnisnya juga oke, punya ide cemerlang Makanya Raffi dan Ranz bisa melangit Banyak terobosan Raffi yang sering dipilu orang Terima kasih telah menonton!